Analisa perubahan meta mid laner menjadi physical damage atau type assassin Oke, meta ini sedang benar-benar booming Dimana taktiknya sekarang di mid diisi oleh hero physical dan type assassin Seperti Matrix, Saber, Benedetta, Harley, Kaja, dan lain sebagainya Sedangkan untuk hero side-nya beberapa digantikan oleh hero match Atau based on magic damage serta memiliki mobilitas atau skill escape Seperti Parsia, Kagura, atau Lunox guys Hal tersebut digunakan sebagai penyeimbang magic damage Jika mid lanernya tipe physical atau juga untuk lead game Oke, jadi disini gue ingin memperjelas kenapa taktik tersebut bisa berhasil dan apa sih manfaatnya Pertama-tama gue jelasin jadi hero mid laner itu digantikan oleh tipe assassin dan physical damage Karena rata-rata tipe tersebut memiliki clear lane yang cepat dan juga mobilitas Serta early damage yang lumayan sakit Sehingga hero seperti Matrix, Benedetta, Harley akan cepat melakukan roaming dan ganking ke arah side lane atau off lane Sedangkan untuk saber, Kaja, dan hero lock lainnya Di lain sisi kenapa tipe side bisa digantikan match mid Yang memiliki mobilitas atau skill escape seperti Kagura Parsia atau Lunox Karena tipe main side lane lebih sedikit pasif untuk di awal-awal Jadi hero match yang lama clear-nya dibanding hero clear yang cepat di awal Bisa sedikit lebih santai hingga level 4 ke atas Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan fleksibilitas pemain untuk join war ketika diperukan Selain itu match pada umumnya atau rata-rata mereka harus memiliki ultimate terlebih dahulu Atau harus level 4 karena mereka akan lebih efektif jika ultimate sudah ada Oleh karena faktor yang gue sebutkan tadi di atas taktik tersebut Bisa atau berhasil digunakan di MPL tanpa mengalami kendala dalam rotasi guys Ciao Ciao